Saya dulu lahir itu memang dilahirkan di perut NU. Tapi jangan direkam ya. Bagaimana cara menasihati orang tua kita kalau masih maulitan dan tahlila? Gampang. Supaya orang tua tidak maulitan, gampang sekali. Jangan maulitan. Selesai. Dan supaya tidak tahlilan, jangan ada orang mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini deh, saya dulu punya orang tua, rajanya tahlilan. Saya dulu lahir itu memang dilahirkan di perut NU. Tapi jangan direkam ya. Ya, saya dulu diancam sama mbah saya. Kalau saya enggak hafal berjanji, enggak bakal jadi kiai. Makanya saya hafal di awal sampai akhir. Yang bacaan rawinnya. Itu banyak sekali nabes. Itu nyanyian. Sampai kia. Sallallahu ala muhammad. Sallallahu ala muhammad. Sallallahu ala muhammad. Sekarang dipeleseti. Sallallahu ala Jokowi. Sallallahu ala Banser. Ini ya. Padahal enggak begitu disononya. Ini sudah berubah. Ini sudah berubah. Oleh karena itu adilin sekalian. Ini pelesetan. Memang disini ada pemaduan antara Arab dengan Jawa. Contoh saja ada dikit di kuburan yang paling masyur untuk minta duit. Ya Rabbana ya kudus sahilana. Bil pulus warna merah. Halus-halus paling dikit lima kardus. Ya Rabbana ya kudus sahilana. Bil pulus kertas merah yang halus-halus. Simba kati habis ahma. Bil pulus sahilana. Ya Rabbana ya Allah. Ada ini juga. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Itu isinya berjanji. Ya. Kepelan-pelan kita berikan. Saya untuk menghilangkan rokok orang tua saya hampir 7 tahun. Maulid berjanji macam-macam itu hampir 12 tahun. Puncaknya terakhir korekot. Itu yang naqsa bandiyak koderiyah. Itu Alhamdulillah. Saya sejak kecil umur 2 tahun itu sudah diajak untuk korekot. Bayi ah. Ya. Ini semuanya adilin sekalian butuh waktu. Makanya jangan radikal. Jangan kita itu. Tapi caranya apa? Dialak. Saya itu memang ada keterbukaan dengan orang tua saya. Ambil duduk. Ngobrol. Nanya. Dan ngobrolnya gak usah nukik langsung. Pak jangan maulid. Atau the point itu namanya. Ngobrol dulu. Masalah pertanian kek. Masalah nanya apa. Terus sampai pada masalah-masalah maulid. Saya dulu tahlilan itu ngajak bicara pakai ini yang logika. Contoh. Tentang masalah. Apa itu tahlilan. Coba bah. Kalau tahlilan sekali itu 5 juta. Hari 1, hari 2, hari 3, hari 7, hari 40. Berapa juta? Dan yang tahlilan disini umpamanya sekecamatan ada 500 kali in. Itu sudah bisa bangun pondok pesantren. Ngapain dibuang-buang? Mikir. Alhamdulillah. Terus kemudian minta uang pernah. Minta uang saya ingin ziarah wali Songo. Saya bilangin. Bah. Mau ngapain? Ini ngeliat kuburan wali Songo. Itu di belakang rumah banyak kuburan. Itu gratis lagi. Itu kan. Tuh. Lihat aja 2 jam. Was. Kamu aneh-aneh. Nah kan gitu. Ya kadang-kadang kita ajak guyon. Kadang di antara kita tidak berhasil mendekati orang tua. Karena kurang pendekatan. Bahwa pengen orang tuanya cadaran langsung. Cadar langsung pakai. Padahal jarit belum ganti. Eh lucu bawa jarit atas cadar. Semua celana bapaknya digunting kuburan. Akhirnya mau keundangan gak nemu celonok. Padahal anak lah habis mondok. Wah aneh mas. Celonoknya digunting kuburan. Ini gak bener. Ya. Terus kemudian kalau anda masih merasa muda. Pakai orang yang lebih tua. Mungkin ada paman, ada kakak. Yang sudah paham. Kalau enggak kasih hadiah buku, kasih hadiah PCD. Kasih penjelasan-penjelasan tentang itu lewat. Mumpamanya. Alhamdulillah kalau belum ngaji ada Youtube. Suruh melihat Youtube. Ini Pak Youtube. Ini adiknya Yuni. Ada lagi. Tapi pelan-pelan jangan terus Youtube. Terus. Hindari yang sudah penduduk pesantren ini. Ngaji di madrasah satu. Madrasah Youtube. Wal madrasah Twitter. Wal madrasah Instagram. Wal wi'a'ya. Karena ini gak ada faedah. Ceramah dipotong-potong. Itu udah gak signifikan. Yang dibahas apa? Gak signifikan. Gak penting. Sekarang Masa Lombas. Kencing-kucing aja heboh. Kencing-kucing. Coba kencing gajah. Ini gak benar. Ngaji itu ke majelis ilmu. Namanya mencari ilmu. Saya tanya sama adik-adik. Mencari nafkah. Kantornya yang datang ke rumah. Tumat-umat datang ke kantor. Datang ke kantor. Mencari. Bermajelis. Dan beda kalau bermajelis. Apalagi Masya Allah ulama-ulama capable. Disana diberikan ilmu runut. Argumentatif. Berdalil-dalil dengan baik. Terus kemudian diberikan satu runutan. Alur pemikiran yang bagus. Tidak ada. Putus. Atau disela-sela dengan pemikiran-pemikiran. Kalau enggak di Youtube. Ustadz diadu-adu. Saya tanya sama antuk. Ngadu jangkrik. Boleh enggak? Ini ngadu Ustadz yang ditonton. Ini enggak benar. Masalahnya apa? Kunut ya Allah. Kunut apa sih sini pemikirannya? Dibahas sampai ngabisin kuota. Yang nonton sampai Masya Allah ratusan ribu. Enggak benar. Coba kalau yang dibahas. La ilaha illallah. Pentingnya tauhin akidah mahas. Di majelis ilmu. Tapi utama.